Kesimpulan dari urayan-urayan tersebut di atas Terdakwa Putri Candrawati dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada hari ini Rabu 18 Januari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putri merupakan satu dari lima terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Hal memberatkan Putri yaitu perbuatan terdakwa merampas nyawa Brigadir J dan terdakwa berbelit-belit dalam persidangan Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer yang diatur dengan Pasal 340 Jungto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Walaupun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Tiga, menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan Dilansir dari tribunews.com kuasa hukum keluarga Brigadir J Martin Simanjuntak mengaku kecewa dengan tuntutan CPU tersebut Martin menilai tuntutan 8 tahun kepada Putri tidak adil bagi keluarga korban Menurutnya Putri terlibat aktif dalam pembunuhan berencana tersebut Tim UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!